Direkturat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menggandeng Pemprov DKI Jakarta sebagai upaya optimalisasi penerimaan pajak baik pusat maupun daerah dan retribusi daerah. Kesepakatan kerjasama ini tertuang dalam Memorandum of Understanding atau MOU yang ditanda tangani langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Jokowi dan Dirjen Pajak Kementerian Keuangan Fuad Rahmani yang disaksikan langsung Menteri Keuangan Republik Indonesia Khotib Basri serta dihadiri Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama dan Wali Kota serta Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Balai Kota DKI Jakarta Senin 17 Maret 2014. Dalam kesempatan tersebut Gubernur DKI Jakarta Jokowi mengatakan masih banyak wajib pajak yang belum melaksanakan kewajibannya. Lebih lanjut Jokowi mengatakan pertukaran informasi data ini sangat penting baik bagi Pemprov DKI Jakarta maupun Kementerian Keuangan dalam hal ini Dirjen Pajak. Ini kan memperkuat baseline data kita jadi wajib pajak siapa yang sudah dan wajib pajak siapa yang belum karena ini banyak nih apartemen yang beli yang 3 miliar, 5 miliar, 12 miliar yang gak berkontribusi dari pajak banyak sekali. Yang beli-beli mobil, masa beli mobil tiap hari pajaknya kecil banget. Nah, tukar informasi data itu penting sekali baik untuk di Kementerian Keuangan, dampak ini di Dirjen Pajak maupun di DKI. Itu yang paling penting. Mungkin ya enggak, mungkin kayak di ini mengenai, oh ini ada pembelian tanah, pembelian properti, apartemen, atau pembelian transaksi yang lainnya. Nah, di Dirjen Pajak tahu, loh kok PPH-nya kecil? Nah, kejar. Itu aja. Uang kita tuh masih banyak, hanya kan kita kan tidak tergesa-gesa supaya orang tidak kaget semuanya, shock kaget. Tapi ya kenaikan yang tadi kita sampaikan dari 41 ke 72, saya keren sebuah lompatan. Kalau mau mungkin 100 ya bisa aja, tapi nanti shock semuanya gimana. Kalau pingsan semuanya gimana? Yang gotong siapa? Dari Balai Kota DKI Jakarta, Tim Berita Jakarta melaporkan.